Ufff Belum lama, gue baru dari Jepang Dan disana itu emang gue kemana-mana pake Keretanya gitu, kayak semacam MRT disinilah Cuma yang bikin gue terpukau Kok disana setiap kita nge-tap kartunya Kalo misalnya mau naik kereta Kan nge-tap kayak disini nge-tap kartu buat masukan Itu gak nyampe 1 detik Cepet banget kayak terk Kalo disini kemarin terakhir gue pake MRT Kalo pake e-money itu Tapnya masih lumayan lama, makanya antirnya panjang Kalo di Jepang itu kayak orang dateng Masuk, tek jalan Tek jalan, tek jalan Akhirnya pas gue pulang, gue ngadu lah Sama temen gue yang kerja di MRT Dan ternyata Pas banget Temen gue langsung bilang, pas banget bro Dalam beberapa waktu dekat ini MRT Jakarta mau nge-launching Kartu, gue gak tau apa nama kartunya Nanti kita liat, itu kartu Yang sistemnya sama cepetnya Kayak di Jepang, jadi tapnya itu Katanya gak nyampe 1 detik Kalo gak salah 0,3 detik Nah hari ini Gue mau dateng ke launching kartunya itu Dan gue bakal langsung ngebuktiin Ngebandingin perbedaan Nge-tap yang lama sama nge-tap yang baru Kartunya tuh ke gimana bedanya Kita liat By the way Gue lagi ada di Hustle House Di Jakarta Selatan Tempat biasa gue olahraga Kalo kalian ngeliat Instagram gue Pasti ngeliat, sering net story gue Gue olahraga disini Ini olahraga tempatnya enak banget Super recommended kalo kalian mau olahraga Ini bukan gin, tapi ini kayak Ada kelas-kelasnya gitu, ada jadwalnya Kalian kalo mau lebih detail Bisa cek langsung Instagramnya Hustle House ID Oke lah, kita jalan Gue happy banget Karena sebelumnya ada larangan kalo Kayak scooter listrik Termasuk skateboard gue listrik ini Dilarang buat pake Jalur sepeda ataupun jalan raya Itu gue sedih banget Karena kan gue emang mana-mana pake skateboard kan Termasuk mencoba mengurangi polusi gitu Nah, tapi ga lama kemudian Ada perubahan Peraturan Kalo misalnya Milik pribadi Udah boleh lagi Alhamdulillah Dan Ini dia Gue nyampe di Station MRT Isnaya Oke, sekarang gue mau masuk ke MRT Dan gue masih pake kartu e-money Ini Kita liat Seberapa cepet kartu ini bekerja Dan akan dibandingkan nanti Langsung sama kartu MRT yang baru Ternyata saldo gue kurang cuy Ternyata saldo gue kurang cuy Nah, tapi tenang Gue bisa isi pake Handphone Samsung gue Nggak usah khawatir By the way, buat kalian yang belum tau Jadi e-money itu Dan segala macem kartu elektronik Bisa diisi pake Handphone Android yang punya NFC di belakangnya gitu Kecuali iPhone Jadi kalo iPhone belum bisa pake Makanya selama ini Kalo emang gue tiba-tiba saldonya Abis di kartu Nggak panik cuy Tinggal nongkrong sebentar Paling 5 menitan Tempel di belakang HP Terus diisi Jadi deh Penuh lagi Nah kalo kalian liat Disini itu Masih agak lumayan lama Dibanding sama di Jepang Karena kalo di Jepang itu Orang langsung Jalannya tek 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 Gitu cuy Taruh dulu skateboardnya Nanti gue hitung berapa detik tuh Pas kemarin di Jepang itu Gue pake hoodie gini kan Karena emang lumayan dingin Dan pake baju daleman Dua lapis Terus sekarang gue coba lagi di Jakarta Pake hoodie ini Karena gue pikir Ah sore Udah mau malem Paling nggak terlalu panas Sampai bawah Ketek gue basah Lambut gue lepek Gede ngetan Karena emang beda Ini sih Beda Beda iklim Disana dingin Disini nggak cuma panas Karena kan disini juga Polusi Dimana-mana Makanya gue berusaha ngurangin polusi Dengan pake Skateboard My Luf My Luf Tapi gue jujur Kondisi dalam MRT kita itu Bagus banget gak kalah jauh sama yang di Jepang ini gue jujur ya, karena kemarin gue baru pulang sama-sama bagus oke, ini dia stasiun gue by the way, acaranya udah memulai jam 4 jadi gue harus buru-buru dan jangan lupa juga jangan mau kalah sama ketertiban orang Jepang karena nih, di eskalator ini semua orang Jepang yang gak mau jalan yang mau diem kayak gue, itu semuanya di sebelah kiri nah, kalau yang mau jalan, di sebelah kanan jadi, kita ngasih ruang, space buat orang-orang yang buru-buru di sebelah kanan bener-bener tertib-tertib itu alright saatnya pakai ini lagi oke ini dia tempatnya harusnya sih disini nih gue lagi muter dulu ternyata belum mulai acaranya tau nih si Farhan temen gue mana lokasinya pertis ada di stasiun bandar, eh stasiun Sudirman di sebelah kanannya terowongan ini terowongan yang lumayan, access juga nih nah, ini dia temen gue di MRT gila gila ini instagramnya Farhan Rizky nah, ceria jadi, ini nih yang selama ini kayaknya out itu gue juga pertama kali nyobain MRT bener-bener pertama kali karena dari dia dan sekarang ini ada launching kartu baru yang gue excited banget buat pakai, buat coba apa sih yang apa sih coba dikasih deket gue jadi, MRT Jakarta ini lah yang sedang meluncurkan kartu baru namanya kartu jelajah berganda oke bahasa inggrisnya adalah multi-tip tiket oke nah, kartu ini tuh baru nih kita luncurin dan kartu ini tuh punya kelebihan banyak salah satunya adalah kartu ini untuk pengetapan masuk dan keluar itu cuma butuh waktu 0,3 detik nah, itu dia yang kemarin gue aduin ke dia nih terus, kira-kira gue ncara dapetinnya gimana nih kartu? nah, kartu jelajah berganda ini bisa kalian dapetin di loket stasiun MRT Jakarta mesin tiket otomatis di stasiun MRT Jakarta di seluruh stasiun ada kartu ini tuh put jadi, saldo minimal kalian masuk tuh cuma Rp3.000 kalau kartu bank itu Rp14.000 terus, harga awal buat beli berapa? nah, harga kartunya ini harganya Rp25.000 oke kartunya, tapi dia bedanya sama single trip itu kartunya nggak bisa di refund kalau single trip, ada uang refundnya Rp15.000 iya, bener nah, kalau ini harganya Rp25.000 tapi, kartu ini berlaku selamanya jadi, milik kita udah itu ya? iya saldo nya berapa isinya? nah, saldo itu belum ada saldo oh, belum ada saldo belum saldo, Rp25.000 itu harga kartunya harga kartunya tapi nanti saat di mesin tiket otomatis atau di loket bisa milih berapa mau saldo awalnya oh, kayaknya jadi tiga tambahin harganya berarti iya, betul banget tapi buat gue sih, Rp25.000 dengan teknologi gini sih tapi kalau kalian pengguna MRT banget ini worth it banget sih buat pakenya karena gue bakal langsung sikat di kartunya disini nggak perlu lagi antri saat tap-in, tap-out dan nggak perlu takut lagi kalau misalkan pas tap-out atau tap-in gagal bener sekarang gue bakal coba perbandingin bandinginnya sama yang sebelumnya cepatnya kayak gimana? oke, bapak maut sebagi sedang berhentung tangannya teman-teman semua terima kasih jenis menengah hari ini oke 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 gue berusaha ngejauh dari kerumunan dulu soalnya berisik banget bukan berisiknya karena emang ada musiknya gitu sama ada apa namanya generator apa yang buat listrik lah itu pokoknya gue lupa nih gue mau menunjukin kartu jelajahnya oke ini dia kartu jelajah atau kartu multitrip yang super canggih dari MRT ini dia dalamnya gue tuh jujur suka banget sama cara campaignnya MRT yaitu hashtag gua Jakarta ini dia kartunya multitrip atau kartu jelajah MRT bentuknya simple tapi ini super canggih highlightnya nge-tap cuma 0,3 detik dan gue bakal langsung coba let's go akhirnya masuk juga ke dalam station MRT adung banget cuy di atas tadi lumayan ini gue gak tau keringet gue ada kapan tau dalam baju gue oke saatnya kita mencoba kartu jelajah yeay oke ketemu lagi pada dia disini ini dia kita lihat kecanggihan kartunya wow 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 belas masaknya di Jepang ini di Tokyo apa gimana? hehehe enggak enggak canggih banget beneran makin bangga gue keren MRT Jakarta buat kalian para penjelajah MRT eh buat kalian para penjelajah Jakarta pakai MRT kalian wajib banget punya kartu sekarang gue kasih lihat kalian perbedaan dari kartu yang pertama tadi gue kartu Imani sama kartu jelajah ini ini dia pertama awak もう 관� view Hai yang noon Gott Jadi intinya keuntungan pakai Kartu Jelajah ini yang pertama satu cuma 2 2,3 detik 2, nggak ada masa berlakunya dan 3, saldo minimumnya cuma Rp3.000 dan sekarang saatnya gue buat pulang terima kasih udah nonton mari kita ubah Jakarta jadi lebih baik selamat menikmati